selamat menikmati Soda kue Soda kue ini Kita bisa beli di Tau Kimia dan Tau Online Saya akan coba masak soda kue ini Buat orang ini guys ya Ini satu plastiknya Isi 1 kg Akan saya masak Sekitar 2 kantong Dan dengan api sedang ya Gue akan Akan coba Buat larutan Kalsium karbonat Atau larutan Karbonat hardness KH Nah Sebelum kita membuat larutan KH Untuk Soda kue ini Kita harus masak terlebih dahulu ya Sampai benar-benar Matang Atau sampai seperti Air dia Nanti akan gue perlihatkan Apabila dia sudah masak Kebetulan di rumah Kebetulan di rumah Istilahnya tidak ada nih Kalau ada bisa diomelin Gue pakai beginiannya dia Kebetulan di rumah Kebetulan di rumah Dari liquid Cairan dia Untuk yang Punya alergi Ataupun Ada gangguan pernafasan Baiknya Jika masak ini Menggunakan masker ya Guys Setelah ini Kita diamkan Kita matikan Kita diamkan Lalu nanti akan ditimbang Nanti Gue siapkan dulu Untuk Airnya Baik guys Jangan kemana-mana ya Baik Warga Ripper Indonesia Di hadapan gue ini Sudah ada Sodium Bicarbonate Yang tadi gue masak Atau sodoknya ya Nanti Akan gue timbang Karena gue bikin larutan itu Sebanyak 10 liter Jadi Sodium Bicarbonate Yang kita butuhin itu Sebanyak 1560 gram Untuk yang Pengen bikin Hanya Satu liter Sodok kue yang sudah dimasak Itu Sebanyak 156 gram aja ya Gue coba Timbang Sebaiknya Memang Memakai Masker Karena Debunya ini Bikin Nyegrap Di hidung Umm Top Kita lihat ya 1200 Ini tadi Larut Sodium bicarbonatnya 2 kg Setelah dimasak Dia berkurang guys Oke sudah 1560 Ini airnya Harus air air oya Nah ada teknik untuk menuangnya Teknik untuk menuangnya adalah Kita jangan menuang Langsung sampai habis Tapi perlahan-lahan dan diaduk Perlahan-lahan lalu diaduk Ini sudah hampir selesai nih Harus benar-benar diaduk ya Sampai Larut Tetapi ini biasanya ada endapak sedikit Baiknya nanti untuk endapaknya Tidak usah diambil ya Nah setelah ini Larut dengan keseluruhan Nanti akan buat ruang ke jg-nya Kayaknya untuk video ini Cukup sampai disini ya Seperti Indonesia Untuk Pembuatan larutan Karbonat hadas Atau Larutan kaya ini sudah jadi Dan sudah Gue taruh di jg-gen ini ya Ini 10 liter Kadarnya Banyaknya Perlu diingat Untuk penggunaan ini Jika Ingin menaikan 1 dk Hanya membutuhkan 40 ml Di air laut Sebanyak 200 liter ya guys Dan Penggunaan ini nih Harus disertakan dengan test kit Karena Kalau gak Pakai test kit Kita akan buta Dimaksudkan Kita gak Gak tau Mau berapa yang akan kita masukkan Gitu kan Kalau misalkan kita gak punya test kit Atau belum ada Atau habis Stocknya Di rumah Bisa juga Kita pilih metode lain Untuk meningkatkan Atau Mestabilkan Kadar Karbonat yang ada Di Aquarium kita Misalkan Water change Bisa Untuk koreksinya Dan bisa juga Kita pakai Carcoser Untuk Balance Di Beberapa parameter Seperti pH pH Dan Kalsiumnya Baik guys Itu aja Untuk video kali ini Jika ada Pertanyaan Kritik Atau saran Silahkan ketik Di kolom komentar Sekian Itu saja Dari gue ya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi